Oke guys, di video kali ini, si Git Ensen mau coba setting-setting kamera bawaan si Darwin EPP 129 menggunakan alat settingan dari kamera EPP yang layan yang dari KD Kratel. Oke guys, jadi gini guys ceritanya guys. Kemarin kan di video yang kemarin, waktu saya lagi nermangin menggunakan kamera bawaan yang si Darwin EPP ini, dia kan kameranya ngegeredek, nggak enak, jelek gitu ya. Nah ini makanya saya coba setting dan ternyata dia bisa ya. Nah ini sekarang udah 60fps guys, si kameranya ini kalau saya lihat di monitor EPP Google yang saya pakai nih, yang si ini nih, ini udah 60fps, udah enak gitu, cuman yang jelas dia masih berbayang nggak enak kan ya. Masih di tanahnya ini nih, ini di tanahnya itu kayak ada apa sih, nggak enak ya. Yuk kita coba setting lagi sedikit, bisa dihilangin nggak sih kayak gitu kan. Jadi video settingnya ini saya menggunakan NTSC, kita reset dulu aja, reset. Lalu image enhance, nah saturasi biasanya kalau mau lebih bagus, saturasinya digedein biar warnanya itu, perpaduan warnanya ini ya. Kontras kita manualin gimana, ngaruh nggak sih? Oh nggak, kontras jangan. Subness apa? Nah ini guys, ini subness nih guys, ngaruh guys. Makin burem dia makin hilang ya. Oh iya ini, disini udah makin nggak ada ya efek-efeknya ya. Cuman dia agak burem, cuman mendingan gini sih daripada yang tadi ya. Soalnya tadi, cek. Buset, gini amat ya, kalau gini malah tambah pusing ya. Tadi 10 ya, 10 apa pakai 5 ya. Segini kali ya? Segini kayaknya enak deh. Save and exit. Oke guys, kita nyobain ya guys ya. Wheel kita. Mudah-mudahan bisa bagus. Coba cek. Depan rumah dulu aja, main road 7 inci. Sekalian nge-checkin 25mW-nya. Bagus nggak? Kayak ini gini amat ya gambarnya. Coba dulu aja deh, gak bisa banyak protes. Kayaknya dia nggak terlalu berisik ya, suara drone-nya ya. Oh iya guys, ini saya bisa lebih... Oh asik guys. Agak sedikit di blur. Hasilnya bener-bener saya bisa ngelihat perbedaan ya, antara jauh deketnya. Kayak meskipun dia keresak-keresaknya lumayan. Ini mah bukan dari... Keresak-keresak ini mah, bukan dari ini sih. Bukan dari apa. Ini antena udah yang bagus loh. Bukan dari semata-mata milliwattnya. Apa emang begini ya analog ya? Saya udah lama nggak pakai analog soalnya. Oke, nggak apa-apa guys. Kita coba dulu di sini. Iya sih, enaknya ini guys. Akhirnya bisa bagus kayak gini ya tuh. Enakkan kan kelihatannya ya. Enakkan kan ngeblurnya ya. Nih, saya coba bandingin ke kamera sebelum di setting ya. Hasilnya. Buset guys. Bener-bener nggak keharti banget ini. Saya lagi terbang di mananya itu bener-bener nggak ngerti banget. Buset, bener-bener nggak enakkan banget ini. Apa sih nggak jelas. Yuk kita balikin lagi, coba settingannya. Oke guys, ini kan kamera EPP-nya udah lebih bagus dari yang sebelumnya ya. Dari kamera burem aneh-aneh. Sehingga sekarang udah lebih bagus. Nah, langkah berikutnya adalah saya mau coba PTX-nya itu jangan 25 miwatt. Kita langsung coba 200 aja. Apakah udah perubahan. Kita dulu. Oke, ini sekarang PTX-nya 200. Menggunakan antena yang mendingan. Oke guys, kayaknya emang analog mah emang kayak gini ya. Kehalangan dikit sama... Kehalangan dikit sama apa? Benda-benda langsung keresek-eresek. Cuman ini lebih bagus sih. Tinggal tes jarak doang kali ya guys ya. Nanti saya setting dulu GPS-nya. Abis setting GPS, nanti kita cek jarak. Ini si PTX bisa sampai berapa ratus meternya ya. Oke, sejauh ini sih lumayan ya. Cukup ya. Udah segini dulu aja guys ya.